Terdakwa Vicky Prasetyo menceritakan penggerebekan yang ia lakukan terhadap mantan istrinya, Angel Lelga, pada 2018, yang diduga berzina dengan seorang pria bernama Vicky Alman. Kata Vicky Prasetyo, pada malam itu dia bersama teman satu band-nya tengah menggalang dana untuk korban bencana palu dan dong gala di kawasan bulungan, Blok M, Jakarta Selatan. Saat gue habis show di bulungan, tiba-tiba dapat informasi bahwa maaf, mantan istri yang dulu ada laki-laki yang menginap. Mobilnya ada, sepatunya ada kata Vicky Prasetyo seperti dikutip kompas.com dalam kanal Youtube Curhat Bang Denny Sumargo, Senin tanggal 12 April 2021. Pada momen itu dia mengakui bahwa tengah bertengkar dengan Angel Lelga. Namun ketika mendapat informasi tersebut, pemilik nama lahir Henrianto itu langsung panik. Tiba-tiba ya sudah, main langsung aja gue di sana. Nah, di situ karena medianya datang buat meliputi show, tiba-tiba abis makan gultik tiba-tiba gue langsung jalan panik, ngikutlah mereka, media, semua ngikutin di belakang. Gitu, kata Vicky Prasetyo. Oleh karena itu, kronologi yang Vicky Prasetyo ceritakan ini sekaligus ingin meluruskan persepsi publik yang menyebut penggerebekan tersebut merupakan rekayasa belaka. Adapun, selang beberapa hari penggerebekan, Vicky Prasetyo melaporkan Angel Lelga atas dugaan persinaan dengan Vicky Alman. Laporan itu dibuat Vicky Prasetyo di Polres Jakarta Selatan dengan nomor 2256 KXI, 2018 PMJ, Restro Jaxel. Merasa di fitnah, Angel Lelga laporkan balik Vicky Prasetyo ke Polda Metro Jaya pada tanggal 21 Desember tahun 2018 atas dugaan pencemaran nama baik. Pada penghujung 2018, Polres Jakarta Selatan menerbitkan surat perintah pemberhentian penyelidikan SP3 atas kasus dugaan persinahan yang dilaporkan Vicky Prasetyo. Angel Lelga dinyatakan tidak terbukti berzina dengan Vicky Alman sebagaimana yang dituding Vicky Prasetyo. Sementara nasib buruk malah menimpa Vicky Prasetyo yang mana ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini menjadi terdakwa di PN Jaxel.